Intro Halo semuanya, aku Rian, balik lagi di channel aku Halo you guys, gimana kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja As always, tiap malam Jumat dan malam Senin waktunya gue buat balik lagi Ngebahas video-video penampakan super creepy buat asupan horror kalian Dan udah cukup lama ya gue gak ngelanjutin buat ngebahas video penampakan asli Indonesia yang viral belakangan ini Dan sekarang ini kita udah sampai ke part 7 So buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So video yang pertama kali kita bahas hari ini viral banget belakangan ini Bahkan video ini udah ditonton lebih dari belasan juta kali di tiktok Gak usah gue jelasin panjang lebar, langsung aja kalian tonton dulu videonya Ada anak kecil yang keliatan ketakutan Pas doi ngeliat ada sosok bayangan berwarna hitam Yang tiba-tiba muncul di depan sebuah pintu Dan kejadian itu direkam oleh sebuah handphone yang mungkin dipegang oleh ibu anak ini Karena kalo gue denger-dengerin ya, suara orang yang megang kamera ini itu kayaknya suara cewek ya Video ini viral banget dan banyak yang ngerespon lewat komen di video ini Tapi pas gue baca-bacain, kecederungannya tuh lebih banyak yang ngeraguin keaslian video ini Ya karena emang banyak banget ya kejanggalan di video yang tadi Yang pertama, anaknya sih emang keliatan ketakutan ya Tapi kok ibu yang megang kamera ini seolah kayak sama sekali gak takut gitu Apa iya ibunya seberani itu? Malah menurut gue kayaknya ibunya ini santui banget ya Karena tangan doi pas megang handphone ini aja itu sama sekali gak gemeteran Padahal sosok yang tadi tuh relatif cukup dekat dari lokasi mereka berdiri Yang kedua, sosok yang tadi itu keliatan jelas banget Kepalanya jelas, rambutnya jelas Dan sosoknya itu berhenti berdiri sampai di depan pintu aja Dan seperti biasa ya, video-video penampakan pada umumnya Endingnya di cut sampai situ doang Makanya banyak yang menduga kalau video yang tadi itu cuma video prank aja Dan setelah gue liatin videonya berkali-kali, kayaknya gue sih setuju ya Tapi nih, kalau ngeliat video yang tadi itu cuma sekelibetan doang Dan gak terlalu fokus buat ngeliatin sosoknya Emang videonya jadi berasa creepy banget ya Karena di situasi pencahayaan ruangan yang cukup terang Tapi sosok yang tadi itu sama sekali gak keliatan detail apapun Cuma berwarna hitam aja Video yang kedua ini juga sempet viral beberapa waktu yang lalu Nah video ini pertama kali dipost di sebuah akun tiktok Tapi akun yang ngepost video ini bukan orang yang ada di video ini guys Dia bilang kalau cewek yang ada di video ini adalah temen dari adik temennya yang bekerja di rumah sakit Nah suatu hari doi itu lagi asik selfie pake kamera depan handphonenya Dan tiba-tiba ada sesuatu yang terekam lewat dengan sangat cepat di belakangnya Perhatikan baik-baik Ada sebuah siluat bayangan dengan ukuran tubuh yang pendek Lewat dengan sangat cepat di belakang doi Nah tapi kalau gue slow-mo videonya Di situ keliatan jelas kalau pas sosok yang tadi itu lewat HP yang dipegang cewek ini juga ikutan geter Selain itu gak lama setelahnya cewek ini langsung noleh ke arah kiri Dan juga ngarahin handphonenya ke situ Dan di momen ini lagi-lagi sempet terekam Ada sebuah tangan berukuran kecil Di bagian ujung kanan frame Di situ juga terekam ada sebuah sandal jepit berwarna orange Dan juga sandal crocs berwarna putih Terakhir di video itu doi juga sempet nulis Ai penampakan anak kecil bekeng takut Padahal berdasarkan fakta-fakta dari rekaman video yang tadi Yang udah gue sebutin barusan Gue yakin banget kalau yang tadi tuh cuman anak kecil aja Bukan penampakan ya Tapi emang beneran ada anak kecil yang lari di belakang cewek perawat ini Dan pas lewat Anak itu iseng aja gitu megang pundak atau bajunya Makanya tangan doi ikutan geter Terus kemudian bocah itu kayak masuk ke sebuah ruangan yang ada di kanan Dimana di ruangan itu juga kayaknya banyak orang lain Makanya banyak banget alas kaki yang dilepas di depan pintu ruangan itu Jadi ada beberapa cewek-cewek yang lagi asik liburan dan nyewa sebuah villa di batu Terus bikin bumerang rame-rame Biasalah ya cewek Nah pas video bumerang yang tadi tuh dipost di IG story salah satu cewek yang ikutan foto disitu Ada salah satu temennya yang nge-DM nanyain itu apaan yang ada di belakang lo pada Nah mereka semua juga bingung dong Karena mereka yakin banget gak ada siapa-siapa di belakang mereka pas mereka lagi bikin video itu Coba deh sekarang gue pengen lo perhatiin videonya baik-baik Awalnya mereka yakin kalo yang tadi tuh cuman orang iseng aja Yang ngintip di pintu Yang mungkin kepo sama apa yang sedang dilakuin sama cewek-cewek ini Tapi setelah mereka nanya ke orang-orang yang ada di luar yang sedang bakar ikan Ternyata gak ada tuh yang lagi ngintipin mereka di pintu tadi Nah loh otomatis cewek-cewek ini jadi pada takut kan Terus di video yang tadi itu siapa? Sosok yang dimaksud cewek-cewek itu adalah siluat berwarna hitam yang nongol di celah pintu itu guys Ya emang sih kalo diliat-liat siluatnya itu mirip kayak kepala dan rambut yang kayak ngintip di lubang pintu itu Apalagi kalo kalian liat di video-video beberapa mereka yang lain Lubang pintu yang tadi tuh gak ada sosok hitam yang tadi Tapi nih ya Karena sosok yang tadi itu cukup jauh dari kamera Dan kualitas videonya yang gak terlalu bagus Jadi kalo di zoom tuh bakalan jadi pecah dan pikselit banget videonya Pastinya bakalan cukup sulit buat nentuin sosok yang tadi itu sosok apaan So apakah yang tadi itu beneran penampakan Atau jangan-jangan cuman ilusi optik aja So video yang berikutnya ini creepy banget menurut gue Karena video ini diambil di Bali tepatnya di Nusa Penida Ada dua orang cowok-cewek yang lagi berjalan menuruni banyak anak tangga Di salah satu tempat wisata yang ada di Nusa Penida Dan setelah gue cari-cari tau Ternyata lokasi video ini diambil adalah di Tumbling Beach Yang posisinya persis ada di bagian selatan dari Nusa Penida Dimana disitu memang terkenal dengan permandian alam Dan sumber mata airnya yang sangat jernih Coba deh sekarang langsung aja kalian tonton dulu videonya Seseorang! Pertulang jawab saya! Hah? Apa? Oh, aku nggak ngerti jauh Aku buru gelap Aku buru gelap Aku buru gelap Keperu gelap Oh! Surup surup Halo? Oh, subscribe ada orang di bawah itu di bawah ya memang di bawah woi 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 kedengeran jelas banget ya di video yang tadi beberapa kali terdengar ada suara anak kecil yang berteriak dengan cukup kenceng dua orang wisatawan cowok cewek ini juga denger suara itu dengan sangat jelas dan suara itu juga terekam di video ini sangat sangat jelas setelah gua dengerin videonya berkali kali disitu ada dua kali suara anak kecil yang ngomong keburu gelap dan satu kali suara anak kecil itu berkata iya menanggapi pertanyaan dari cewek ini setelah denger suara itu mereka berdua coba buat cari sumber suara itu dan si cowok juga sempet ngomong kalau doi yakin suaranya itu bersumber dari bawah sedangkan si cewek ini bilang tetep mikir positif aja nah salah satu kunci jawaban tentang keaslian suara yang tadi itu ada di bagian akhir dari video ini kalau kalian dengerin baik-baik cewek ini sempet bilang tuh dia lagi duduk tapi emang suaranya agak pelan dan ngomongnya cepet jadi gak terlalu kedengeran jelas di video butuh beberapa kali nonton video ini buat bisa dengerin suaranya dengan jelas so dari kalimat cewek itu kita bisa simpulin kalau suara bocil yang tadi ya emang suara bocil beneran bukan suara goib, suara mistis, penunggu tempat wisata itu, setan, dan lain-lain karena jelas di akhir video cewek ini juga bilang kalau doi ngeliat bocil yang ngomong suara yang tadi seperti kata peribahasa ya save the best for the last gua taruh video tercreepy kita hari ini di video paling terakhir kali ini gua pengen ngebahas sebuah video dari ghost hunter nopetim explore di salah satu videonya doi pernah masuk dan explore ke salah satu gedung kosong bekas rumah sakit arseto yang ada di solo konon katanya rumah sakit itu dibangun tahun 1915 dan udah kosong sejak lebih dari 20 tahun yang lalu sekarang rumah sakit itu udah gak terpakai lagi dan menurut kesaksian warga sekitar situ dulunya ada seorang suster belanda yang tewas dengan cara gantung diri di dalam salah satu kamar rumah sakit itu selain itu juga banyak banget cerita-cerita mistis tentang rumah sakit itu yang beredar di masyarakat ghost hunter ini masuk sendirian ke dalam situ dan pas baru masuk aja doi itu udah mulai ngerasa gak enak perhatikan video yang ini baik-baik halo halo ada suara? halo? ada suara di ini ini di pintu ini temen-temen astah Allah eh ntar dulu ada suara itu merinding gua aduh biung ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar dulu ntar ada suara ada suara ada suara dari pintu dari pintu sumpah di pintu ada yang gedor-gedor cu Ada suara gedor-gedor dari salah satu pintu yang ada disitu Tapi yang paling creepy Gue gak tau nih ya kalian sadar atau enggak Persis pas cowok ini nge-pending kameranya Disitu ada sepasang kaki berwarna putih sangat pucat Menggantung dari atas genteng gedung rumah sakit ini Doi sama sekali gak sadar sama penampakan itu Tapi pas doi balik lagi gak lama setelahnya Kaki yang tadi itu udah gak ada guys Perlu kalian ingat ya video ini merupakan potongan dari video sesi live streaming Terbukti dari Go Center ini yang juga sempat ngobrol sama viewersnya Jadi video yang tadi itu sama sekali tidak melalui proses editing sedikitpun Banyak viewersnya yang notice sama penampakan kaki yang tadi Dan tentu aja viewersnya itu coba buat ngasih tau doi Dan otomatis doi jadi mulai ketakutan Aku mulai panik so Tadi ada kaki Ada kaki Kaki apa? Kaki siapa cok? Hah? Jangan nakut-nakutin ya ini aku baru masuk loh guys Kaki siapa? Karena doi itu masih gak notice sama penampakan kaki yang tadi Jadi doi lanjutin eksplorasinya di dalam rumah sakit itu Dan gak lama kemudian doi ketemu sama sesuatu yang bikin doi shock banget Tiba-tiba pas doi lagi berjalan Doi ngeliat ada sesosok berwarna putih yang berdiri gak jauh dari tempat doi berdiri saat itu Dan doi bilang itu pocong Sosoknya diem aja disitu dan kayaknya sosok poci yang tadi itu berdiri membelakangi ghost hunter ini Dan gak lama setelahnya pas doi puter balik lagi kameranya Sosok yang tadi itu lagi-lagi udah gak ada guys Sumpah ini creepy banget ya video dari Noob Team Explore Dan kalau kalian penasaran banget sama lanjutan dari video yang tadi Kalian bisa mampir ke channelnya dan langsung tonton aja disitu Jangan lupa juga buat di subscribe kalau kalian suka sama video-videonya Oke? Oke guys that's it untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-videonya berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax